Jangan lupa, 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 jangan lupa. Hai Verbalova, kembali lagi di channel Chanja Zinspon. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama. Breaking News Day Semua senang, semua bahagia bagi supporter Indonesia sendiri. Ditutup mundur dari AFF, Timnas Indonesia dapat godaan dari Instagram resmi EAFF Seakan sepaya Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI mundur dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF semakin kuat Percinta Sepak Bola Tanah Air banyak yang menyarankan PSSI untuk pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau East Asian Football Federation, EAFF Bahkan netizen asal Indonesia sudah mengikuti akun Instagram resmi EAFF, yakni at-8-AFF-Official Dalam pantauan Okazon, jumlah followers Instagram EAFF meningkat pesat Kamis 14 Juli 2022, jumlah followers akun di atas masih di bawah seribu Sekarang, akun tersebut sudah diikuti 4.800 followers atau naik mencapai 4 kali lipat Tau mendapat banyak followers baru dari Indonesia, akun at-AAFF-Official pun menyampaikan salam kepada netizen Indonesia yang sudah memfollow mereka Halo untuk pengikut baru kami dari Indonesia, tulis akun AF Official dalam salah satu kolom komentar di umbahan mereka Apakah ini pertanda EAFF menerima dengan tangan terbuka jika PSSI tertarik pindah ke Federasi mereka? Secara gengsi dan kualitas, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika pindah ke EAFF Sebab di sana timnas Indonesia akan ditantang tim-tim mapan Asia Timur Seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan China Sebanyak 4 negara di atas merupakan langganan tampil di Piala Dunia Tentunya hal yang menguntungkan jika timnas Indonesia bertemu dengan tim-tim yang levelnya di atas mereka Selain untuk menimba pengalaman tentunya guna mendongkrak ranking FIFA Sekadar diketahui ada 10 anggota EAFF Mereka ialah Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China, Hong Kong Guam, Taiwan Mongolia, Kepulauan Mariana Utara, dan Macau Sama seperti AFF, EAFF juga memiliki turnamen regional yang digelar tiap 2 tahun sekali yakni EAFF Football Championship EAFF Football Championship 2022 bakal digelar pada 19 hingga 27 Juli 2022 Sebanyak 5 tim akan tampil di babak terakhir yakni Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, dan Hong Kong Terima kasih telah menonton!